Pertempatan dengan hari ulang tahun Universitas Negeri Padang yang ke-67, pemerintah menetapkan UNP sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Peringatan hari jadi UNP kali ini sekaligus beralih status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum ditandai dengan penekanan tombol secara bersama-sama di auditorium UNP Senin pagi. Birjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor UNP, Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD, dan Ketua Senat UNP menjadi pelaku sejarah dimulainya babak baru Universitas Negeri Padang berstatus badan hukum. Tidak kurang dari Presiden Jokowi hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melalui layar monitor menyampaikan selamat atas perubahan status UNP dari perguruan tinggi negeri badan layanan umum menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Semakin kompetitif, Universitas Negeri Padang harus adaptif dan responsif, terus mengembangkan ekosistem inovasi, menerapkan tata kelola world class university, membangun kerjasama dan meluaskan sejarian internasional, serta berkontribusi untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik. Selamat Jis Natalis ke-67 diri kayu, Universitas Negeri Padang. Yang berkontribusi di luar kampus. Dan setelah menjalani proses panjang, UNP berhasil membuktikan pelayakannya sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNDA. Pengakuan ekonomi ini saya harap akan mendorong memikirkan kualitas sikipas akademika UNP, sehingga akan lebih banyak mahasiswa di Indonesia siap menghadapi tantangan di masa depan. Saya ucapkan selamat. Rektor UNP menyatakan bahwa dengan peralihan status ini, maka konsekuensinya adalah segala hal menjadi kewenangan mutlak UNP, seperti penambahan program studi, mengadakan kerjasama dengan pihak luar, hingga mencari sumber-sumber pemasukan dana bagi jalannya proses perkuliahan di UNP. Yang pertama tentu kita ingin ada ekselerasi ya dalam percepatan inovasi di kampus ini. Yang selama ini rangkaian-rangkaian birokrasi itu agak menghambat inovasi misalnya, ini bisa hilang ya, karena dengan PTNB ini kita diberikan otonomi yang lebih luas dalam pengolahan akademik, keuang dan sebagainya. Nah, tetapi kita juga jangan sampai euforia begitu ya, walaupun diberikan kewenangan membuka prodi, nanti semua akan buka prodi baru, tidak begitu. Memang lebih ketat lagi, ya lebih ketat lagi persadaran-persadaran itu. Walau demikian, Rektor menegaskan tidak akan menaikkan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa. Justru ia akan berusaha agar uang kuliah tunggal di UNP bisa berkurang, sehingga tidak membebani orang tua yang ingin anaknya kuliah di Universitas Negeri Padang. Laude Juhardia Anseh melaporkan dari Padang. Ah!